Oke, ketemu lagi dengan saya di video kedua tentang masih tentang wrong vector ya dan ini kita belajar tentang nih, kalau video pertama kita belajar tentang wrong vector dan apa itu kombinasi nyer di wrong vector kali ini kita bicara tentang yang namanya basis dari suatu wrong vector ya tapi sebelum kita sampai sana saya akan cerahkan tentang apa itu subhimpunan yang membangun dan apa subhimpunan yang bebas sinyer nah dari situ kita beranjak ke yang namanya basis oke, jadi kalau kita punya suatu wrong vector ya misal P, ini suatu wrong vector atas lapangan F sekali lagi ingat F nya itu bisa berupa bilangan real atau bisa berupa bilangan kompleks oke, secara umum wrong vector itu tidak mesti lapangannya bilang real atau kompleks pada materi video kita kali ini ini hanya dibatasi pada bilangan real atau bilangan kompleks nah, kalau kita punya X subhimpunan dari V X itu dikatakan membangun ruang vector V apabila setiap unsur V kecil misal di V V adalah kombinasi linier dari X ya seperti itu nah, dalam X nya berhingga dan sekali lagi dikulih ini kita hanya batasi X nya yang berhingga saja ya, dalam hal X berhingga misal X sama dengan X1 X2 sampai Xn nah, oke maka V dikatakan nah, maka X dikatakan membangun V kalau setiap V kecil anggota V maka V kecil itu sama dengan alpha 1 X1 tambah alpha 2 X2 dan seterusnya sampai alpha n Xn ya untuk suatu alpha 1 sampai alpha n itu di lapangannya nah, itulah definisi dari membangun ya kemudian kalau X yang sama dengan X1 X2 sampai Xn itu setel dari ruang vector V ya, dikatakan bebas sinier ya atau saya singkat saja BBL gitu ya apabila persamaan linear 0 sama dengan misal beta 1 X1 tambah beta 2 X2 dan seterusnya sampai beta n Xn hanya dipenuhi oleh konstanta yang 0 semuanya beta 1 sama dengan beta 2 dan seterusnya sampai beta n yang sama dengan 0 nah, dua hal ini sebenarnya kita sudah belajar di aljabar linear elementer ya jadi, diberikan lagi definisinya cuma di aljabar linear elementer itu ruang vector kan Rn ya R2, R3 atau dimensi yang lebih tinggi kalau di sini tidak mesti berbantu Rn oke kita kembali ke membangun kembali ya membangun tadi ya jadi kalau misalkan V ruang vector atau kata set kemudian X subset dari V dan X nya ingat ya selalu kita asumsikan hingga diklaim X1 sampai Xn X2 dan X2 sampai Xn dan X membangun from vector V nah ini kita punya pernyataan ekipalen yang pertama adalah apa namanya yang pertama adalah penulisan sembarang ya vector Y di V sebagai kombinasi linear komlin saya tulis ya kombinasi linear dari X ya tunggal nah ini kita akan mengatakan penulisan vector 0 sebagai kombinasi linear X ya itu tunggal oke nah ini dua pernyataan ekipalen jadi kalau ingin membuktikan sebuah teorema jadinya ya kok kita bisa membuktikan ya emang teorema sih tapi kita disini belajar membuktikan teorema ini harus membuktikan jika-jika ya karena pernyataan berikut ekipalen pernyataan berikut ekipalen ya berarti dari 1 ke 2 ya kemudian dari 2 ke 1 ya jadi jika 1 maka 2 jika 2 maka 1 itu kita buktikan dua hal kita buktikan nah jadi masalah yang menarik adalah yang pertama itu pasti menggibatkan kedua ya penulisan sembaran vector di Y sebagai kombinasi X di tunggal artinya 0 juga dituliskan sebagai kombinasi secara tunggal ya jadi ini pasti benar ya jadi 1 ke 2 itu pasti benar karena penulisan kombinasi linear tunggal itu berlaku untuk semua vector Y di V artinya termasuk 0 termasuk vector 0 jadi yang 2 ini pasti berlaku nah yang benar adalah sebaliknya ya penulisan vector 0 sebagai kombinasi Rx itu tunggal akan mengibatkan semua penulisan vector di V sebagai kombinasi Rx itu tunggal oke nah kita perhatikan ya andaikan kita punya 2 kita inputkan 1 jadi kita ambil Y anggota P sebarang ya kita tunjukkan penulisannya Y sebagai kombinasi Rx itu tunggal ya sekali lagi kita mengasum sikit X-nya itu berhingga ya karena dikilih ini ya nah misalkan andaikan ya kita pakai kontradisi andaikan atau jangan andaikan lah misal ya Y itu sama dengan alpha 1 X1 kalau misal dulu X-nya sama dengan X1 sampai Xn gitu ya jadi Y itu sama dengan alpha 1 X1 dan seterusnya sampai alpha n Xn dan juga sama dengan beta 1 X1 dan seterusnya sampai beta n Xn jadi kita asumiskan Y itu bisa juga sebagai dua buah kombinasi linear dari X yang pertama konstantannya alpha semua yang kedua konstantannya beta semua oke kita ingin tunjukkan tunggal artinya apa alpha 1 sama dengan beta 1 dan seterusnya ya nah sekali lagi caranya sederhana aja yang kanannya bisa pindah ruas ya jadi alpha 1 X1 kurang beta 1 X1 ya saya tulis aja dia alpha 1 X1 tambah seterusnya alpha n Xn kurang beta 1 X1 kurang dan seterusnya kurang beta n Xn itu sama dengan 0 jadi yang kanannya pindah ruas kiri ya nah kemudian kita kumpulkan yang sama-sama X1 oh ini lupa ada indeks 1 ya jadi alpha 1 X1 dikurangi beta 1 X1 jadi alpha 1 min beta 1 X1 dan seterusnya yang lain sama juga beta 2 dikurangi e alpha 2 kurangi beta 2 ya sampai alpha n dikurangi beta n Xn sama dengan 0 nah jadi kita punya 0 sebagai kombinasi linear X1 sampai Xn ya dan itu tunggal artinya apa artinya ini akan sama dengan ingat 0 itu selalu bisa tulis sebagai 0 kali X1 0 kali X2 dan seterusnya sampai 0 dikali Xn ya dan penulisannya tunggal artinya konser sama konser ini harus sama dengan 0 artinya alpha 1 kurang beta 1 sama dengan 0 dan seterusnya sampai alpha n kurang beta n sama dengan 0 ya karena informasi yang kita punya penulisan X penulisan 0 sebagai eh penulisan 0 sebagai kombinasi X itu tunggal jadi itu konserannya yang 0 semua ya jadi ini akibatnya alpha 1 sama dengan beta 1 dan seterusnya sampai alpha n sama dengan beta n artinya apa artinya alpha 1 sampai alpha n itu akan sama dengan beta n eh maaf salah ya alpha 1 sama dengan beta 1 dan seterusnya sampai alpha n sama dengan beta n artinya apa ya tunggal jadi kesimpulannya Y sebagai kombinasi Linear X Itu Tenggal Jadi kita terbukti jika 1 maka 2 Dan jika 2 maka 3 Jadi terbukti 2-2 pernyataan itu Equivalent Jadi pernyataan ini Equivalent Jadi sebuah theorem A Bisa kita gunakan Oke Apa namanya Hal ini jawab berlaku untuk X nya itu Tahingga Jadi sebenarnya kalau X nya tahingga Maka bisa kita tulis sebagai bentuknya Yang Satu ke dua pasti ya Kalau dia Setiap faktor di V itu Kombinasi secara tunggal dari X Maka 0 pasti bisa dari kombinasi linear Secara tunggal Nah yang sebaliknya itu dia masalah kan Tapi kalau sebaliknya kan bisa ditulis gini Alpha X XI gitu ya Itu sama dengan Sigma Beta Oh ini tidak sah ya Ini X anggota X X kecil anggota X ya Beta X X ya Ini adalah X anggota X Jadi ini Tahingga Walaupun nanti Jumlahnya Apa namanya Tidak sesuai bilangan asli juga gak masalah ya Jumlah indeksnya Nah ini tinggal di Cara yang sama Pindah ruas Menjadi negatif kan Jadi kita dapat Alpha X Kurang beta X Dikali X Ya X anggota X Ini sama dengan 0 Ya Dan di sini kita dapatkan Karena 0 sebagai Kombinasi R X di tunggal Maka ini kita dapatkan Alpha X sama dengan Sorry Alpha Indeks X sama dengan Beta indeks X Jadi Kita dapatkan Penulisannya Tunggal Ya Jadi kalau dia Tahingga anggotanya X Ya sama aja sebenarnya Tinggal ditiru aja ini Cuman bedanya Indeksnya ya Tidak 1 sampai N Ya Karena tidak Tidak 1 sampai N Kita Indeksnya ya X Kecil anggota X Ya Seperti ini kita tuliskan Oke Jelas ya Jadi ini tetap berlaku Untuk yang tak hingga Nah oke Sekarang kita masuk ke Istilah basis ya Jadi kalau V Itu suatu ruang faktor Atas lapangan F Maka Setimpinan X Subset dari V Dikatakan basis Dari F Apabila X Membangun V Dan X Bebas sinier Di Seperti itu Ya Ini definisi Nah Bebas sinier di V Kita perhatikan itu Mirip dengan Ya Eksivalen Dengan pernyataan bahwa Penulisan faktor 0 Sebaik kemeninan X Itu Tunggal Ya Pada saatnya basis itu Kita ingin mengatakan bahwa Kalau kita punya basis Artinya Basis itu Akhirnya setiap faktor Di ruang faktor T Itu Merupakan kombinasi R X Secara tunggal Ya Gitu ya Nah Tapi membuktikan dia secara tunggal Tidak Tidak begitu operasional Lebih operasional membuktikan Dia bebas sinier Jadi Ketunggalan Membangunnya ini Digantikan dengan Kebebasan linier Ya Ya oke Kalian terima aja dulu Bahwa Untuk embuktikan Basis itu Kita gunakan Definisi ini aja ya Tidak kita gunakan Definisi yang Yang pertama Tapi saya jelaskan Kenapa ya Kalau kita di R2 Ya Sudah di aljabat Inerimenter ya Jadi kalau kita punya Apa namanya Faktor 0,1 Dengan 1,0 Ini kan basis Bagi R2 Ya Kemudiannya tunggal Ya Kenapa Karena kalau kita punya Sembarang faktor Alpha Beta Eh bukan Beta ya AB Itu sama dengan Alpha Kali 1,0 Tambah Beta Kali 0,1 Ya Nanti kita dapat SPL yang solusinya Tunggal Yaitu alpha Sama dengan A Dan bedanya Sama dengan B Ya Seperti itu Nah Artinya apa Alpha dan betanya Itu fixed Yang bisa diganti Beda dengan membangun Ya Kalau X yang kita pilih Adalah faktor 0,1 1,0 Dan mungkin 1,1 Ya Maka AB itu Kalau sama dengan Alpha Kali 0,1 Tambah Beta Kali 1,0 Tambah Gamma Kali 1,1 Maka Alpha, Beta, Gamma Tidak mesti Tunggal Ya penulisannya Dia tetap membangun Ya Dia tetap membangun Kita sudah pelajari Aljabarnya Elementer Tapi Penulisannya Tidak tunggal Oke Kenapa Tidak tunggal Bisa dijelaskan Jadi kalau misalkan Alpha nya ini adalah Atau Biar gampang Ini 2,3 Seperti itu Ya Nah ini kita bisa pilih Alpha nya ini adalah 4 4 dikali 1,1 Ya ini kan jadi 4,4 ya Jadi 4,4 Nah Tambah Disini Bisa 1,0 kan Ini dari 2 Jadi min 2 Ya Ini jadi Min 2,0 Nah ini bisa kita Tambahkan Min 1 Dikali 0,1 Jadi Alpha nya Min 1 Ini jadi 0,1 Beta nya Min 2 Gamma nya 4 ya Kalau dijumlakan Jadi 0 Tambah Min 2 Tambah 4 2 Benar 2 ya Min 1 Tambah 4 3 Ya Jadi Penulisannya Ini kombinasi Lengat Tapi tidak tunggal Kenapa Karena bisa kita pilih Alpha nya 2 Kali 0,1 Eh 3 gitu Maaf ya Oke Tambah 2 dikali 1,0 Tambah 0 dikali 1,1 Tidak tunggal ya Karena saya tahu bahwa ini tidak bebas Linear Karena efektor terakhir ini kombinasi linear 2 ini Ya Saya harap Bisa dipahami Nah Tapi Kalau masih di R2 Masih Enak lah ya Tapi kalau di Roar vektor sembarang Kita gunakan Lebih operasional Bahwa Basis itu adalah Kimpunan membangun Kimpunan X yang membangun P Dan X itu juga bebas Linear Nah Kita pelajari konsep Basis Maka Kita katakan X Misalkan Jumlah anggota X nya itu Berhingga Jumlah anggota basis itu berhingga Maka kita katakan Dimensi dari P itu Sama dengan Jumlah dari Basisnya Nah Tapi yang menarik adalah Gimana Basisnya Jangan-jangan Jumlahnya beda Jadi kita bilang Dimensi Kalau kita pilih Basis yang berbeda Misalkan X dan Y Jangan-jangan Kadenkals nya beda Jumlah anggotanya Jadi misalkan X dan Y Itu Basis bagi P Tapi jumlahnya beda Gimana kita pakai Sebagai dimensinya Nah Mestilah kita Kita Membuktikan bahwa Kalau kita punya Dua basis beda Dari Lompat ke V Maka pasti jumlah Anggotanya pasti sama Atau kardinalitas X Itu akan sama dengan Kardinalitas Y Ya Misalkan X nya Itu adalah X1 Sampai XR Kemudian Y nya Sama dengan Y1 Sampai YS Seperti itu Ya Nah kita akan tunjukkan bahwa R sama dengan S ya Nah untuk mencapai sana Kita mulai dari Kalau X nya BBL Dan Y nya Membangun Ya Nah sekarang kita akan X1 itu Akan menggantikan Y1 Dan seterusnya Ya Tidak pasti Y1 ya Tapi menggantikan selatu dari sini Jadi sampai Selama kita punya vektor di X Itu Kita bisa menggantikan Semua vektor di Y Ya Tapi tetap Jadi bebas Tetap membangun Gitu ya Tetap membangun Nah Misalkan X1 Itu anggota Vektor V ya Karena bebas sinier Tidak mungkin 0 ya Jaljabat sinier-anlementer Kita udah pelajari bahwa Kalau vektor 0 Tidak mungkin bebas sinier ya Ya jelas ya Karena Kalau 0 sebagai Apa Kalau salah satu 0 Kan tidak mungkin bebas sinier Karena bisa dipulis Konstantannya Tidak 0 ya Nah Misalnya X1 sama dengan Alpha 1 Y1 Dan seterusnya Sampai alpha S YS Seperti itu Ya karena X1 tidak 0 ya Vektor Xnya bebas sinier Maka salah satu dari Alpha ini Pasti tidak 0 ya Tidak mungkin 0 semuanya Ya Nah Bisa jadi Alpha 1 tidak 0 Bisa jadi alpha 2 Bisa jadi alpha 3 Dan seterusnya Kita akan tidak tahu ya Tapi boleh dong Kita asumsikan bahwa Alpha 1 yang tidak 0 ya Apa ya Tinggal diurutkan kembali Y nya ya Vektor Vektor Y Vektor VS diurutkan kembali ya Jadi Tanpa mengurangi Perumuman Ya Tanpa mengurangi Misalkan Alpha 1 yang tidak sama dengan 0 Kalau alpha 1 tidak sama dengan 0 Artinya Bisa kita tuliskan bahwa Y1 Itu sama dengan Semuanya dibagi Seper alpha 1 Minus Minus Apa 1 per alpha 1 X Tambah Maaf Bukan tambah ya Kurang Kurang Jadi yang Y2 sampai YS Pindah kuasa kiri Ya Jadi negatif semua kan Alpha 2 per alpha 1 Y 2 Dan seterusnya Sampai dikurangin Alpha S dibagi alpha 1 YS ya Kita boleh Bentuk seper ini ya Karena Alpha 1 kan Tidak 0 ya Jadi punya Jadi pembagian ini Masukkan Ya Nah sekarang kita buat Himpunan baru Ya Y baru ini sama dengan X Koma Y2 Dan seterusnya YS Ya Himpunannya akan tetap X1 Indexnya ya Ini tetap membangun dari V Gimana buktinya Kalau kita ambil Sembarang Vektor V kecil ini Maka dia akan sama dengan Alpha 1 X YC 1 Sampai Alpha Alpha N Eh alpha S YS Ya Nah Y1 tinggal diganti Ya Tinggal diganti itu Jadi sama dengan Eh jangan alpha lagi ya Terus dipakai alpha beta Jadi sama dengan Beta dikali Seper alpha 1 X Kurang Alpha 2 Per alpha 1 Y2 Kurang titik Kurang Alpha S Per Alpha 1 YS Tambah Titik Sampai Beta S YS Ya Nanti kita dapatkan Beta Per alpha 1 X Ya Tambah Ini dengan Y2 ya Berarti alpha 2 Min Alpha 2 lagi Beta 2 min alpha 2 Per alpha 1 Dikali Y2 Dan seterusnya sampai Yang ini Ditambah ini ya Jadi sama dengan Beta S Dikurangi Alpha S Per alpha 1 Kali YS Ya Jadi kita dapatkan Hinturan baru ini Membangun Walaupun Y1 Sudah kita buang Kita ganti dengan X ya Nah Dengan cara sama X2 bisa kita Masukkan ke Y Menggantikan Y2 Misalkan gitu ya Tanpa mengurangi perumahan ya Karena bisa jadi X2 membandingkan Y3 atau Y4 Tapi bisa kita terulang Y nya ya Jadi Dengan cara sama Kita dapatkan bahwa Nanti Y Terbaru Yaitu X1 Sampai XK Kemudian YK Plus 1 Sampai YS Ya Itu tetap Membangun Jadi Y2 Y3 Sampai YK Bisa kita ganti ya Dan proses bisa terus dilakukan ya YK plus 1 Selama kita masih punya X Maka YK plus 1 Kita ganti dan tetap Membangun Rimpunan itu Ya Jadi kesimpulannya apa R itu kecil sama dengan S Ya Jadi ingat ya Ini nanti diganti oleh R2 Gitu ya Dan pas R itu kecil Itu sama dengan S Gitu ya Nah Nah ini Hasil pertama kita dapatkan Nah Kemudian Dengan cara serupa Kalau kita misalkan Y Itu bebas sinier Dan X nya Itu membangun Maka kita akan dapatkan nanti S nya kecil sama dengan R Ya Oke Jadi dari sini kita simpulkan bahwa S nya sama dengan R Nah Oleh karena itu Kita berhasil membuktikan bahwa Sembarang basis dari ruang faktor Pasti punya jumlah anggota Yang sama Jadi tidak masalah kita Mendefinisikan Definisi Jadi tidak masalah kita Mendefinisikan Dimensi itu sebagai jumlah Anggota basis Atau kardinalitas basis ya Jadi definisi itu sahih ya Definisi yang ini Bahwa Dimensi P adalah Kardinalitas dari Basisnya Entah basisnya mana aja Pasti jumlah yang sama ya Oke Sekiranya jelas Nah Khusus spektor 0 Kita definisikannya Faktor 0 Ruang vektor 0 ya Ruang vektor 0 Kita nambahkan ruang 0 Itu kita katakan Dikatakan Dimensinya 0 Seperti itu Oke Nah itu Sudah kita bahas Hari ini materinya Tentang basis Yaitu basis itu adalah Sepimpun dari ruang vektor Yang bersifat Membangun Ruang vektornya Dan Bebas siniat disana Oke Untuk Materi ini Video kedua kali ini Kita cukup Pertama sekian Pada Video selanjutnya Kita akan Bicarakan mengenai Seperuang Seperuang dari Ruang vektor Oke Jika ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai ketemu pada Video Tika Tika